halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan komnet kali ini kita bahas tentang salah satu desa terpadat di indonesia bahkan di dunia ya lor pernah dengar nggak lor tentang desa di Pulau Bungin pulau ini secara administratif adalah salah satu desa di Kabupaten Zumbawa Nusa Tenggara Barat sona lor luasnya hanya sekitar 8,5 hektare dengan lebih dari 5.000 penduduk bermukim di sana lor desa Pulau Bungin diberi julukan sebagai pemukiman terpadat di dunia lor bisa dikatakan nyaris tak ditemukan lahan kosong di pulau ini lor bahkan desa Pulau Bungin ini tak mempunyai garis pantai dan lahan habis walaupun Pulau Bungin memang berlokasi di Nusa Tenggara Barat tapi penduduknya sebagian besar merupakan suku Bajo lor suku Bajo ini biasanya tinggalnya di di daerah Sulawesi Selatan Sono mayoritas penduduk Pulau Bungin ini adalah melayan perekonomian maritim di Pulau Bungin menjadi aset besar bagi masyarakatnya tiap hari tuh ya kebanyakan pulau kan cuma nangkep ikan ke laut gitu lor kan puluhnya kan agak kecil lor 8 hektare jadi banyak penduduknya itu sebagai nelayan lor budidaya ikan juga dilakukan oleh warga dengan menggunakan jaring apung keramba serta usaha lain yang berhubungan dengan hasil laut lor masyarakat Pulau Bungin memiliki ikatan erat sehingga mereka jarang merantau karena itu perkembangan penduduknya jadi sangat pesat cepet banget bahkan satu rumah itu disana bisa ditinggalin tiga sampai empat kepala keluarga lor sekian perkenalan desa terpadat di Indonesia bahkan di dunia ya lor semoga informasi bermanfaat kalau ada salah-salah boleh dibenerin di komen ya lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh